Berita siang ini guys, untuk Hongkong ya Kecelakaan maut Itu terjadi karena Kelalaian sopir si sopir angkot Dan akhirnya Bus itu Melanggar banyak orang ya Melanggar banyak orang dan Ada yang meninggal Sementara ada yang meninggal tiga Dan luka-luka Ada lapan Ada lapan Itu apa namanya Penumpang ya, ini meninggal tiga Dan lainnya luka-luka untuk sementara Berita sementara Dan ini terjadi di daerah Chonghong Street, North Point Jam 1.50pm Jadi tadi siang ini, jam 1.50 Jadi jam 2 kurang 10 lah Itu Dan kejadiannya sampai Melanggar banyak Sisi Kiri kanan dan toko Ada disana dekat Itu apa Tempat Tempat Toko yang terkenal ya Selama ini Toko yang terkenal yaitu Chandra Chandra Remitian Remitian ya Tukar tempat penukaran uang Dan pengiriman uang Di depannya situ pas Di daerah North Point Di jalan Chonghong Street Jadi disana kejadiannya dan kronologinya Dan untuk sementara Masih dalam penyelidikan polisi ya Apa yang terjadi sebenarnya Dan Simpang Siur Masih terdengar Kayaknya Main HP Dan Apa itu Cuman Kurang jelas juga Itu dari berita Kawan-kawan yang ada Yang menyaksikan disana Dan di tempat kejadian Jadi itulah Kalau Hongkong disebut horror Ya kalau gak ada hati-hati Dimanapun Kalau gak hati-hati Ya horror Itu Jadi Tapi kebanyakan Kalau di Hongkong tuh Supir bus Mini bus Yang disebut dengan Bahasa Hongkongnya adalah Siupa Siupa Jadi Atau disebut mini bus Juga mini bus Base mini Seperti itu Kadang itu Drivernya orang tua-tua Orang tua-tua kadang Lagi Kadang Lagi ngamuk Atau apa Itu gak enak hati Kadang juga Kalau nyutirnya ugal Dulu juga pernah Sering kayak gitu Terjadi Dan sampai Penumpangnya mental keluar Dan Waktu itu bayi Bayi mental keluar Itu kejadiannya Beberapa tahun yang lalu Lalu Kayaknya ada Perbaikan-perbaikan Di Hongkong Dan Hanya sementara sih Kayaknya Kakek-kakek yang nyetir Masih itu Juga oke Sementara aja Dan akhirnya Ya kembali seperti itu Ya kembali seperti Sudah kalah Suka ngamuk Gak boleh disalahin Dikit aja Kayak gitu Kadang kita Ngasih Uang Membayar ya Yang bukan Paket tut itu Yang bukan paket tut Kadang membayar Ya ada yang khusus Membayar ya Langsung Dibayar langsung Kayak Kalau jarak jauh Dibayar langsung kan Itu kalau Kembaliannya Agak Banyak dikit Dia marah-marah Ngomel-ngomel Dia ngamuk-ngamuk Kayaknya gak senang hati Jadi Untuk Mbah-mbah yang nyetir Itu ya Biasanya Asal aja Jadi kita sabar aja Jadi Untuk Kita sebagai passenger Penumpang Jadi Harus Lebih sabar Saja Menghadapi orang tua Seperti itu Karena apa Keselamatan nyawa kita Dan banyak orang Kalau dia marah Seperti tempoh hari Waktu kejadian di bis Itu hanya Gara-gara Si supir marah Kayak itu Dan akhirnya Membawa banyak korban jiwa Berarti itu Kejelakaan baru-baru ini Di Taipo Di jalan tol Taipo Waktu itu Itu hanya Gara-gara Marah ya Si supir marah Gitu Dan Masalahnya Kita harus Lebih Itu apa Lebih low lah Lebih low Jadi lebih rendah Jadi dia marah Jangan sampai Kita ikut marah Seperti itu Karena itu Driver Maksudnya Sopir itu Karena untuk Menyelamatkan kita Semua Dalam situ Ada banyak nyawa Termasuk kita Sebagai penumpang Seperti itu Jadi hati-hati ya guys Dimanapun berada Semoga kita Dijauhkan dari Segala bencana Amin Ya Rabbul Alamin Jaga diri baik-baik Jaga kesehatan Karena orang di rumah Menunggu kita semua Menunggu kehadiran kita semua Lebih bagus Kita mati Ya memang Kita mau mati Tapi kita mati Di negeri sendiri Daripada mati Di negeri orang Ya Seperti itu Saya lebih baik Habis di negeri sendiri Daripada di negeri orang Semoga kita Dijauhkan dari Segala bencana Apapun di negeri orang Atau dimanapun juga Oke guys Salam sukses selalu Wassalam